Udah dapet, Gus Samsunin tuh sudah meminta maaf dan mengakui bahwa konten-konten dia itu adalah sepeda saya entertain Ya, lewat saya waktu teleponan juga begitu Dan bahkan kalau lewat teleponan dia mengakui pengobatannya hanya sekedar trik Yang saya butuhkan adalah dia akui di media, pengobatan dia cuma sekedar trik gitu Seperti waktu ngaku ke saya lewat telepon Karena kalau kontennya hanya entertain hoax ya Dari dulu juga masyarakat udah tau kok Oke, 2 menit terakhir dong Halo Sobat Fakta Bang Pin, ketemu lagi dengan Bang Pin yang terus mengabarkan fakta viral Seperti salah berita setanah air yang terus saja bikin berita Dan dengan berita mereka tetap eksis di ranah media Ya, Marcel Radival akhirnya juga didampingi oleh Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga kita tahu adalah pengacara yang juga sangat tenar Dan Sunan Kalijaga ini dikenal sebagai pengacaranya keluarga Atta Halilintar Dan kita tahu Atta kemarin juga dilaporkan oleh Sifirdaus bersama Gus Miftah Dilaporkan ke polisi Dan nampaknya para dukun jadi ketar-ketir Karena pengacara-pengacara handal sudah turun tangan Seperti Hotman Paris dan juga Sunan Kalijaga Sunan Kalijaga pun mengatakan bahwa Jika ada korban-korban yang merasa didugikan Silahkan datang ke Sunan Kalijaga Akan diberikan bantuan hukum Nah bagaimana ceritanya, bagaimana beritanya Kita simak saja ke pas tipis-tipis Fakta Bang Pin kali ini Like, subscribe, dan komennya ditunggu Dan jangan lupa selalu ada doa dalam setiap lentikan jarimu Sudah dapat, Gus Samsunin itu sudah meminta maaf Dan mengakui bahwa konten-konten dia itu adalah Seperti apa, se-se-se-entertain Ya, setelah banyak Pengarah-pengacara juga turun tangan Samsunin yang sudah lama tidak muncul Akhirnya menelpon Marcel Radival Dan dia pun mengaku bahwa Apa yang dia lakukan selama ini memang hanya trik Pengobatannya hanya trik Karena laporan kepolisian yang dilakukan oleh Samsunin Juga tidak jalan di Polda Jatim Dan bahkan Marcel Radival sudah mendatangi Polda Jatim Untuk diperiksa Tetapi ternyata penyidik tidak menemukan kesalahan dari Marcel Karena itulah Marcel kemudian juga mengancam akan melapor balik Para dukun yang melaporkannya Karena mereka agar terkena efek jerah Marcel ingin mereka dikenai efek jerah Dengan laporan palsu Marcel sudah mempunyai pasal untuk menjerat mereka Yaitu laporan palsu atau pengaduan palsu Agar para dukun ini tidak Membikin polisi bingung Dengan pekerjaan-pekerjaan yang remeh-temeh seperti itu Agar Marcel juga bisa memberikan hukuman untuk para dukun Marcel sempat mengatakan bahwa Mereka akan dikurung nanti Kalau keterlaluan Dan didampingi oleh Sunan Kalijaga Pengacara dari Atta Halilintar ini Mendampingi Marcel Yang juga sudah bersedia Jika ada korban-korban Yang merasa ditipu oleh para dukun Terutama Samsudin Untuk melapor Dan akan diberikan bantuan hukum Secara gratis mungkin ya Karena kita tahu Bang Sunan Kalijaga ini juga Merupakan pengacara yang tingkat sosialnya tinggi Seperti juga Hotman Paris Hutapea Lewat saya waktu teleponan juga begitu Dan bahkan kalau lewat teleponan Dia mengakui pengobatannya hanya sekedar trik Yang saya butuhkan adalah Dia mengakui di media Pengobatan dia cuma sekedar trik gitu Nah itulah yang dibutuhkan oleh Marcel Jadi Marcel tetap akan mengejar dukun-dukun ini Terutama Samsudin Sampai mau mengakui di media Sehingga masyarakat menjadi paham betul Dan menemukan penjelasan Karena selama ini Para dukun masih membela diri Samsudin juga masih belum mengungkapkan hal itu di media Hanya melalui telepon kepada Marcel Radival Yang diinginkan adalah Samsudin mengakui di depan media Menggelar konferensi pers Dan mengaku Serta meminta maaf Kepada semua korbannya Jika selama ini Pengobatannya Memang hanya melakukan trik Seperti waktu ngaku ke saya lewat telepon Oke Gitu sih Karena kalau kontennya hanya Entertain hoax ya Dari dulu juga masyarakat Udah tau kok Oke 2 menit Nah begitulah kita tunggu saja Semakin banyak pengacara terkenal Yang digandeng oleh Marcel Radival Efek dari Firdaus Uiwobo yang terus saja berkuar-kuar Dan banyak melaporkan para entertainer yang lain Seperti Atta Halilintar Kus Miktar Dan kabarnya juga Sultan Andara Si Raffi Ahmad Dan juga Andri Taulani Juga dilaporkan Oleh Firdaus Uiwobo Makin seru Makin banyak pengacara yang muncul Masyarakat juga akan makin teredukasi Dengan melihat Mana yang benar Dan mana yang Tidak layak Untuk diikuti Sultan Andara Seperti Raffi Ahmad Kalau bisa jangan Lewat sana Karena ini anak sekolah London School Jadi Misalnya Raffi Ahmad Atau Andri Taulani Pakai-pakai nama Sultan Janganlah gitu loh Tapi kalau kita tegur Sekali dua kali Masih begitu juga Yaudah kita somasi Kan gitu Kita adukan acara hukum Kan gitu Hukum acaranya kita laksanakan Bukan mau melaporkan Bukan Tetapi Kalau masih ngeyel Dan masih menghina Itu tugas saya Sebagai Panglima Salatin Ingat ya Hanya Panglima Hanya Organisasi Salatin Itu ya Bukan berarti Saya mewakili Nama Sultan-Sultan lain ya Salah kalau saya mewakili Nama Sultan lain Karena Saya hanya mewakili Sultan-Sultan yang telah masuk Kedalam lingkup Salatin Lembaga Salatin Ya Artinya disini Ada juga Organisasi-organisasi Para Sultan ya Tetapi yang masuk Dalam lembaga Salatin ini Tidak sembarangan Harus benar-benar Orang yang diteliti Sejarahnya Terahnya Yang benar-benar Cicit atau cucu Dari Kesultanan Jadi jangan Ampe nangis darah pun Kalau ngaku Sultan Di lembaga Salatin Kalau gak ada Nasabnya Gak bakal tercatat Gak boleh Gitu Gak boleh Coba aja daftar Ke lembaga Salatin Boleh gak gitu Dibayar pake uang Gak bisa Karena lembaga Salatin ini Ketat Gitu Gus Betul Artinya disini Saya meluruskan Betul Nah tapi Di zaman yang penuh fitnah ini Mungkin sudah layaknya lah Kita-kita sebagai Generasi Sultan ini Turun Untuk meluruskan Ya kan Karena memang Kita dikenal juga Zaman dulu Kenapa perjuangan itu Sampai Bisa memenangkan ya Memenangkan ini Karena kita Melalui doa-doa Dan ridha Allah SWT Bukan kekuatan Kekuatan apa ya Tapi kekuatan Allah SWT Betul Dan keinginan Senopati ya Maaf saya manggil Pengacara Koboy Senopati Dalam bahasa budaya saya Sebagai orang Jawa Iya Para kiai-kiai itu Itu jangan lupa Mereka itu Keluarga-kerajaan Kraton-kraton juga Iya Ya para kiai Kebanyakan Saya gak bilang semuanya ya Kebanyakan itu juga Memiliki darah Darah kriyai Darah ngerat Raden Segala macam Itu tuh fakta Fakta sejarah Gak bisa dilupakan Makanya dengan adanya Senopati Pengen Bagaimana untuk Memperhatikan Ilmu metafisika Di pesantren Segala macam Dalam hal ini Tentunya ilmu santri ya Memahami dukun harus jelas nih Dukun hitam atau dukun putih Saya kira itu pas Karena bersamaan Kemarin aja Ada generasi milenial Okrum generasi milenial Membakar kitab tafsir Pak Udubillah Katanya harus langsung ke Quran Itulah tugas salatin Nanti ketika ada orang-orang Yang kurang ajar Dengan islam Saya akan turunkan pasukan saya Yang macam-macam Sama islam Itu aja Itu tugas Tugas saya sebagai Panglima salatin Islam yang moderat ya Islam yang memang islam Yang sebenarnya Bukan juga teroris Bukan teroris Maksudnya ya Kita anti teroris Oke Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Viralagi